Intro Mantan terpidana kasus FINA, Saka Tatal, akan menghadapi sidang peninjauan kembali atau PK pada Rabu 24 Juli. Tim Kuasa Hukum Saka Tatal telah mempersiapkan berbagai materi dan saksi ahli untuk memperkuat permohonan PK tersebut. Kuasa Hukum Saka Tatal menyampaikan persiapan tim dalam menghadapi sidang tersebut. Tim Kuasa Hukum Saka Tatal mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan beberapa saksi ahli dan tokoh masyarakat untuk menghadirkan mereka di persidangan, diantaranya Susno Duwaji dan Reza Indragiri. Intro Kalau semua persiapan kan secara materi memang sudah tertuang dalam memori PK. Cuma memang yang saya pikirkan kan mental Saka Tatal. Saya juga sudah berkoordinasi dengan LPSK, gimana caranya Saka supaya lebih tenang dalam menghadapi sidang PK nanti. Karena sebetulnya kan yang terpenting menata Saka untuk menghadapi sidang PK. Kemudian juga kalau persiapannya buat kita sudah meminta beberapa saksi ahli, sudah bersurat, sudah berkomunikasi termasuk kepada tokoh masyarakat. Kita sudah menyatakan supaya para saksi itu bisa hadir di persidangan Saka, PK Saka. Di antaranya juga Bapak Reza Indragiri. Sebetulnya kalau Pak Reza Indragiri. Jadi kan terpaham betul semua berkas yang tertuang dalam sejak BAP sampai keputusan. Dan dia kompeten ya Bu? Dan kompeten di bidangnya. Karena justru dari Pak Reza Indragiri lah yang berani niyakinkan saat itu. Pertama kali orang yang berani niyakinkan, yang membuat pernyataan apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Kina dan Eki di 2016. Justru kalimat itu kan yang semakin menguatkan saya waktu itu yang berkomunikasi pertama kali dengan Pak Reza Indragiri. Jadi menguatkan saya berarti apa yang saya sampaikan di 2016 ini memang tidak salah. Hanya saya tidak punya peluru untuk menyatakan kebenaran itu secara maksimal. Alhamdulillah sekarang beberapa saksi ahli juga seperti Pak Azmi Sakutra juga sudah sedikitnya memahami berkas itu. Juga akan diundang, diminta untuk hadir sebagai saksi ahli. Kemudian Bapak, diantaranya tokoh-tokoh lainnya Pak Susno Duwaji juga yang memahami perkara itu. Kita akan minta hadirkan sebagai saksi. Kemudian Pak Uplus Suseno juga akan dimintakan sebagai saksi. Jadi beberapa saksi-saksi ahli yang terus terang aja dulu di 2016-2017 saya memang tidak bisa menghadirkan karena keterbatasan, karena kemampuan, juga kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan sama sekali itu bisa dihadirkan sebagai saksi. Luar biasa, mudah-mudahan masyarakat memahami sebetulnya apa sih yang terjadi. Saya yakin betul berapa orang terpidana ini, salah satunya sakat-satatau, bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan pengadilan di 2016-2017. Mohon doanya, semoga PKT Andi berhasil. Saya tetap punya keyakinan perkara ini akan terbuka kepada juga Majelis Batu Jirbon maupun di Mahkamah Agung yang akan memeriksa perkara ini kembali. Silahkan membaca berkasa sebenar-benarnya, setelitik-telitiknya. Membuka nofun yang kita sampaikan dalam memori PKT. Kemudian juga membandingkan dengan putusan terdahulu. Selain itu, kuasa hukum sakat-satatau juga memohon agar masyarakat turut mendoakan keberhasilan PK yang diajukan oleh tim hukum. Sidang PK tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan bagi sakat-satatau dan membuktikan ia tak bersalah dalam kasus FINA. Diketahui sidang PK sakat-satatau akan digelar di pengadilan negeri kota Cirebon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!